Berita pertama Saudara Kementerian BUMN menargetkan kawasan ekonomi khusus Sanur akan rampung pada tahun ini. Pembangunan kawasan ekonomi khusus kesehatan ini sempat terkendala pengurusan izin yang berlangsung hingga 8 bulan. Kawasan ekonomi khusus Sanur merupakan kawasan ekonomi khusus kesehatan yang pertama di Indonesia. Kawasan yang dibangun di lahan seluas 42 hektare ini akan dilengkapi dengan rumah sakit berstandar internasional, wellness center, hotel, pusat konvensi, hingga kebun raya dengan beragam tanaman obat. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir dalam paparan progres pembangunan kek Sanur di Denpasar mengatakan, setidaknya 2 juta warga negara Indonesia melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berobat. Dengan adanya kek Sanur ini diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik dan menjadi pusat wisata kesehatan, sehingga warga negara Indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Dalam prosesnya, pembangunan kek Sanur ini sempat terkendala perizinan. Erick mengaku izin pembangunan baru dikeluarkan pada akhir tahun lalu, sehingga pembangunan kek Sanur tertunda selama 8 bulan. Meski demikian, pembangunan kek Sanur akan rampung pada akhir tahun 2023. Pertama kali bu, kawasan rumah sakit dilengkapi dengan kawasan wellness. Jadi untuk kesehatan jalan, meditasi yang merupakan tren yang hari ini terjadi. Lalu juga, insya Allah bu, untuk rumah sakitnya kita lakukan percepatan. Kemarin izin bu, kita ter-delay 8 bulan. Karena untuk meng-sinkronisasi kawasan ekonomi kusuh kesehatan ini, selain dari dukungan Menteri Kesehatan, Pak Budi luar biasa, Kemenko Perekonomian, dan banyak kementerian lain bu. Jadi proses izinnya saja 8 bulan bu. Padahal, tanda tangan sama meyonya, sudah tahun 2021. Izinnya baru keluar, akhir 2022. Nah, jadi ini sempat tertunda bu. Nah, inilah kenapa kita ingin menargetkan. Yang tadinya bulan Agustus semuanya jadi, ini Pak Novel benar nih, dirutnya nih. Nah, katanya janjinya November bu. Nah, ya, kalau bisa Desember saja sudah luar biasa. Dalam paparan progres pembangunan Kek Sanur ini, turut dihadiri oleh Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, Ketua DPR RI, Puan Maharani, Gubernur Bali, Wayan Koster, serta sejumlah pejabat lainnya. 55 persen luasan Kek Sanur ini dipastikan tetap hijau sebagai komitmen menjaga lingkungan alam Bali. Cok Devi dan Buda melaporkan.